Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Topik ini adalah bisniswa SNK Semester 1, oke? Jom kita tengok sama-sama Nah, jadi yang pertama Semoga kita akan belajar tentang Text Deskripsi atau Deskripsi Text, oke? Oke, apakah Deskriptif Text itu? Nah, kita coba lihat penjelasannya Oke Bagaimana ke ciri-cirinya? Text Deskriptif adalah Text Text Deskripsi particular person or something Text yang mendeskripsikan atau mengamarkan seseorang atau sesuatu Untuk bisa benda, tempat, atau hewan, oke? Nah, banyak orang bisa Minta, camila, hukum, info, surabaju, atau hewan, cat, food, horse, dan sebagainya Sedangkan kalau Fungsi, fungsinya atau untuk Mendeskripsikan Seseorang atau sesuatu, oke? Nah, bagaimana Cara untuk membuat Karang-karangan auto-sene ekstraksi Dari Text Deskripsi ini Yang satu, tadi ada Title Yang kedua, apa judul Yang kedua, identifikasi Yang dibahas Dan yang terakhir adalah Deskripsi atau gambaran dari yang dibahas tadi Oke? Sedangkan untuk fungsi Sosial yang adalah untuk Menidentifikasi Gambarnya adalah Kisah tentang kewajian, kualitas, karakter, dan sebagainya Oke? Sedangkan kalau tentang karakteristik Atau language beja Sesi seribasa Itu Object-nya adalah terbentuk Certain object only Tidak secara umum semuanya Tapi tertentu Ya, si itu Tidak ada lain yang dimaksud Si A atau si B saja Oke? Sedangkan penggunaan Nosekbitnya itu adalah untuk menjelaskan Kata benda Misalnya Handsome man Orang yang kandang Nice place Tempat yang menyenangkan Dan sebagainya Untuk penggunaan presenten Karena mati ini Atau text ini Banyak menggunakan Tenses presenten Text yang Dikenakan untuk kegiatan Atau kesadian Waktu yang sekarang Sedangkan Untuk action force-nya Itu adalah Tata kerja Yang menunjukkan kegiatan Yang bisa dilihat Misalnya Yang bisa dilihat Misalnya Tersenyum Berlari Tidur Dan sebagainya Oke Nah Berikutnya adalah Kata sifat-kata sifat Yang bisa Mengamparkan Sesuatu Atau Seorang Karena Ini adalah Mengamparkan Karena Benda Bisa Sesuatu Bisa Seorang Misalnya Green Green Cold Creative Historical Great Shady Nice Cool Fresh Dirty Beautiful Comfortable Big Dan Shady Fine Ensemble Short Cold Plainly Small Calm Round Brown Low Long And Famous Masih banyak Contoh yang Lain Kita bisa Mencari-nya Di dalam Kalian Oke Nah Seperti itu Tadi Sesuatu Sebelian Kamar Dan Teks Deskripsi Teks Yang Membarkan Sesuatu Seseorang Dimulai Dari Pengertian Atau Definisi Lalu Tentang Karangkanya Karangkak Kalimatnya Karangkak Karangkanya Atau Sinerik Strasya Dimulai Dari Judul Identifikasi Dan Deskripsi Lalu Tentang Kata Sifatnya Seperti itu Ya Sesuatu Sekalian Dan Yang ini Adalah Tampilan Contoh Dari Bumbu Teks Tulisan Disini Saya Mencontohkan Judulnya My Best Friend Ya Tulisan Kaling Atas Persisita Guru Adalah Judul Yang Tulisan Guru Di Paragraf Satu Akhir Adalah Identifikasi Kemenalan Awal Tentang Yang Dipahas Yang Seri Topik Yaitu Tentang Best Friend Teman Terbaik Saya Yang Bernama Sulfa Paragraf Dua Adalah Deskripsi Atau Yang Teranggir Bisa Dua Bisa Tiga Bisa Satu Dari Batas Banyak Apa Kita Menanggarkan Sesuatu Atau Seseorang Misalnya Mulai Dari Penampakan Fisiknya Mulai Dari Kepala Sampai Kaki Digambarkan Mulai Lambut Kepala Data Terus Sampai Kaki Bisa Juga Lewat Yang Tadi Bisa Kualitas Bisa Karakter Oke Dan Pane-pane Kita Mengarangai Kalimat Supaya Tekst Adalah Bisa Panjang Oke Seperti itu Nah Yang ini adalah Belajar-belajar soal Setelah Kalian Melihat Dan Mencermati Mulai dari awal Tentang Judul Definisi Cara Membuat Karangka-karangan Tentang Penggunaan Gata Sifat Tata Kerja Malik Persenten Lalu Contoh Teks Nah Ini dia Pelatihan Soal Oke Kita Coba Bersama-sama Kita Yolus Helps His Friends Dia Selalu Bantu Teman-temannya A Comfortable Nyaman B Clean Bersih C Vani Lucu D Helpful Suka Menolong Karena Suka Mantuk Berarti Siapannya Helpful D Oke Coba Kamu Lihat Dan jawab Nomor Berikutnya Sangga Mualidin Praise Everyday Mualidin Sholat Setiap Hari In Masjid He Is A Lapa Pelamen Dia Orang Yang Tidak Tidak Apa Sobat Sepannya A Fruit Bagus Saba Baik B Panil C Shab Tajam D Frazil Raku Yang Paling Mendekati Adalah Apa Siapannya Bagus Siapannya A Bagus A Baik Dia Adalah Orang Yang Baik Kita Coba Nomor Tiga People Say That Isna Is A Bla Bla Girl Isna Orang Melatakan Bahwa Isna Itu Adalah Orang Yang Radis Yang D Anak Perempuan Yang D D A Agri Sele B Radis Santi Shady Limbun Ya Di Frozen Dingin Kalimat Pengetahnya Yes It can be Right Ya Bina Daja For many Young Men Karena Banyak Pemuda Mile Yang Mengaguminya Nah Karena Kalau Anagumi Berarti Dia Anak Perempuan Yang Fati Yang Lebih Samanya Nomor Empat Apa Sebab Kita Lihat Bidanya ABCD A Curly Breathing D Kalem Kalem C Interesting Menarik Dan D Infolite Tidak Soban Kita Lihat Kelimatnya Persiapkan Jawaban Kalian Oke Empat He Said That Erna Is A Lovable Woman Kamu Mengatakan Tadi Bahwa Erna Itu Wanita Yang Tidak Utik Ya Karena Dia Because He Sering Senyum Ketika Berbicara Dengan Yang Lain Kalau Sudah Senyum Berarti Erna Adalah Wanita Yang Interesting Bisa Yang Kaling Sesuai Dan Interesting Menarik Menarikan Siapanya Blank Ber Yang Lima Ini Apa Coba Ada A Arrogen Sumbung B Division Rajin C Ignoran Cuek Cuek D Anes Cujur Kita Cari Jawabannya Lihat Lihat Pertanyaannya Alkut Rorin Is Oh Tentang Sekali Si Rorin Ini Si Tentang Dia Melakukan Banyak Tugas Setiap Hari Tentang kalian melihat dan materi yang ada tentang deskriptif teks ada teks gambaran kalau ada soal-soal latihan sudah kan? ya, saya harapkan selamat bisa, oke? sampai jumpa lain kali Wassalamualaikum selamat menikmati